Intro Kemudian di ayat yang ketujuh Orang-orang yang Seperti tadi Ya Memberi, berinfak Diringin ketakwaan Dan dia juga yakin Allah akan memberinya ganti Dengan ganti yang lebih baik Fasanu yasiruhu Lil yusra Kami akan mudahkan baginya Jalan menuju Kemudahan Iya Allah akan mudahkan Urusan-urusannya Nah inilah Yang kita dapati juga ya Banyak orang Dalam kehidupan nyata ini Orang-orang yang sering membantu Banyak berinfak Ya Suka memberi Maka urusannya Pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan syarat apa? Ikhlas Jauh dari riyak Bukan karena ingin dipuji Bukan ingin disebut Sebagai orang yang dirmawan Nah Jadi di dunia Dia akan mendapatkan Keutamaan ini Apa itu? Allah akan berikan Kemudahan-kemudahan Dalam semua urusan dia Nah Dan juga Allah akan berikan Kemudahan-kemudahan Apa? Menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Disini pakai huruf sin Fasa Fasa Nuyassiru Lil Yusra Apa fungsinya huruf sin? Dalam bahasa Arab Ya Saufa Ya ada Di antaranya adalah Tahkid Berfungsi sebagai Tahkid Apa itu? Tahkid Untuk menunjukkan Kepastian Pasti Ya Allah akan berikan Kemudahan Kepada Barang siapa yang suka Memberi Dan dia juga Bertakwa Dia membenarkan Pahala Berupa surga Dia yakin Ya Allah pasti akan Menghentinya Maka orang yang seperti ini Pasti Benar-benar Allah akan memudahkan Baginya Semua urusan dia Apakah itu Urusan agamanya Dalam belajar Dalam menimba ilmu Dalam Meniti jalan Menuju surganya Allah Dan demikian juga Allah akan berikan Kemudahan Dalam urusan Duniawinya Sekaligus Masya Allah Ini Sering kadang kita Lihat orang-orang yang Bertakwa Dimudahkan Amalannya Ya Semakin tinggi Tingkat Ketakwaannya Maka Seseorang Apa Apa Akan semakin Tinggi Tingkat Kemudahan Yang Allah Berikan Kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa man yattaqillaha Yaj'allahu Min amrihi Yusra Balansi apa yang bertakwa Kepada Allah Niscaya Allah Menjadikan Baginya Kemudahan Dalam semua Urusannya Ya Hada Firaq Musta Qim